...tokerja Hayal Yaw Arlen rala sekitar saya mengucapkan terima kasih atas di datang Bapak Bapak di YouTube dikeindaki apa yang dimau oleh Bapak Bapak sebuah. Silakan sampaikan. Begini Bapak, saya telah dipelkan mulai dari 4 April, kemudian dijanjikan untuk dibayar Pasar Mon ketika November janjinya, 30 November ya. Nah sekitar 30 dolar yang ber untuk dibayar pasangan Ternyata sampai hari ini uang tersebut masih belum dibayarkan Pak Sedangkan pencairan dana dari APBD untuk PTR Yolais sudah cair 30 miliar Yang mana seharusnya jumlah pasangan tersebut sekitar 8 miliar lebih Tapi cuma dapat 5 miliar Kemudian berkurang menjadi 4 miliar Nah tiba-tiba saya mendapatkan informasi melalui telepon Disuruh datang ke Disnaker Provinsi untuk mengambil sebahagian dari uang pasangan tadi Katanya sebahagian kan Pak Dikarenakan PTR Yolais ini belum mempunyai dana yang cukup untuk membayar Saya bisa terima Setelah datang ke Disnaker Ternyata Pak apa yang dikasih dan disuruh tanda tangan dikasih Selembar kertas kejanjian Ataupun surat perjanjian dikasih Kemudian disuruh mendadakan tangan ini pada waktu yang sama Dengan mana isinya itu Uang saya yang di PHK itu berjumlah puluhan Cuma dibayar 6 juta Pak Menindaklanjuti kesepakatan bersama Antara karyawan Real Airlines dengan PT Real Airlines Sebanyak 116 orang karyawan Ini sudah ada dalam kesepakatan bersama Antara karyawan dengan Real Airlines Dan kesepakatan ini telah didaftarkan Di pengadilan negeri Pengadilan PHI Tengah pada pengadilan negeri pekan baru Dan waktunya Tengah waktu yang sudah lewat Diajurkan Almani Eksekusi Maka saya selalu ketua pengadilan negeri pekan baru Telah melakukan Tengah orang namanya Anmani Kepada Real Airlines Yang saya rasakan Hari Cuma tanggal 30 Desember 2011 kemarin 30 ya Dalam Almani tersebut Adil Pihak dari Barizal dan Rudi Anfit Tiga orang Semuanya kita bangun Tapi alamanya ada yang tidak tahu Dari pihak termohon kursi Adil R. Recon Menzano M Selalu Virtu Komersial PT. Arab Disitu saya tekankan Bahwa Pihak Real Airlines Harus Mematuhi Kesepakatan bersama Yaitu Membayar Semua kesepakatan itu Kalau saya tidak salah Adil Bapak mudian Bapak mudian Saya selalu ketua pengadilan yang melakukan money. Saya persilakan kepada kedua belakang untuk bermegu. Apakah ada kata sepakat atau tidak. Kalau kedua belakang ada kata sepakat, jalankan kursi yang empat pulian itu dengan kesepakatan, bikin perjanjian kesepakatan yang pertama, sampaikan kepada saya kepada pengetahuan. Ini akan selesai. Ex-Karyawan, Riau Adulai tidak ada kata sepakat, dan tidak mau menerima yang begini, yang empat pulian, dalam 10 waktu 8 hari, setelah 10 waktu 8 hari, akan ingin proses eksekusi pengadilan diri lanjutkan. Dengan catatan, kami mendapat harta yang mau dilaksanakan untuk proses eksekusi. Tidak punya aset lagi. Pesawat itu punya momalan, kemudian kita punya kantor, kantor yang di area penah mati juga sudah punya momalan. Kemudian aset-aset berkaitan dengan sepakat dan komponen itu sudah, sebagian yang bersifat mahal itu sudah dijual. Kantor yang jelas Birman itu pun punya Riau Repay. Terus? Nah, kemarin kita berdebat masalah itu. Dari Kabiru Ekonomi menyatakan bahwa inilah kemampuan dari pemerintah sebagai pembedahan saham mukama untuk memberikan semacam satu lagi. Nah, beliau menyatakan juga bahwa aset itu tidak ada. Itu harus dilakukan. Even itu tidak ada aset, tapi tetap kita berlakukan yang namanya undang-undang PT. Undang-undang PT sudah jelas di sana bunyinya. bahwa siapa yang tertera di akta itu yang bertanggung jawab. Alat tulis kantor. AC komputer. AC komputer itu saja. kalau tidak ada asetnya, pengadilan itu tidak akan disalahkan. Ini kenalan selesai bunyinya. Jangan nanti disalahkan kepada pengadilan-pengadilan. Saya, kalau perbohongan eksekusi ada akan disalahkan. Siapapun termohonnya disalahkan. Kalau betul ada aturannya saya sanakan. Tapi kalau tidak ada kekayaannya, eksekusi ini tidak akan bisa disalahkan.